Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel DALUSA, semoga kita selalu diberi kesehatan dan reseki yang lancar, amin. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan like dan subscribe, agar channel ini lebih baik, terima kasih. Saat ini, tercatat sudah sekitar 2.000 km ruas jalan tol yang terbentang di seluruh Indonesia. Berbicara soal sejarah jalan tol, tentunya tak bisa dilepaskan dari keberadaan Jagorawi. Jagorawi, yang merupakan akronim dari Jakarta Bogor Ciawi, merupakan ruas jalan tol pertama di Indonesia. Cerita dibalik dibangunnya jalan tol Jagorawi. Tak lepas dari wacana yang pertama kali dikemukakan wali kota Jakarta Raden Sudiro pada 1955. Wali kota Raden Sudiro mengusulkan pengadaan jalan berbayar yang bisa digunakan sebagai dana tambahan untuk pembangunan. Namun, usulan itu kemudian ditolak oleh DPRDS dengan alasan jalan bebas hambatan justru akan mengganggu lalu lintas. Penarikan tarif jalan tol juga dinilai seperti pungutan pajak pada era kolonial. Pada masa Orde Baru, usul ini mencuat kembali. Direktur Jenderal Bina Marga pada pelita 4 bernama Suryatin Sastromi Joyo memiliki argumentasi soal mengapa Indonesia butuh jalan tol. Ia mengambil contoh Jakarta. Pada 1980, jalan arteri yang menghubungkan wilayah di DKI Jakarta dengan daerah lainnya, Karawang, Bogor, Tangerang, tercatat di banjiri kendaraan. Setiap hari, terpantau 50.000 hingga 70.000 kendaraan lalu lalang di jalan-jalan arteri itu. Keadaan itu menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berujung pada kerugian ekonomi. Padahal, menurut garis-garis besar haluan negara bidang pembinaan jaringan jalan, pembangunan prasarana harus ditujukan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa serta keberlanjutan pemerataan pembangunan. Rencana pembangunan tol pun terrealisasi pada 1973, yakni Tol Jagorawi, Jakarta-Bogor-Ciawi. Proyek tersebut memakan waktu pengerjaan 5 tahun dan resmi beroperasi pada tanggal 9 Maret tahun 1978. Proyek tersebut juga merupakan hasil kerja sama keuangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menggelontorkan dana sebesar 10.371.648 dolar Amerika Serikat. Sementara AS meminjamkan dana sebesar 22.835.329 dolar Amerika Serikat. Setelah itu, sejumlah ruas tol, di samping jalan arteri dan jembatan, dibangun di sejumlah daerah di kota besar Pulau Jawa. Panjang jalan tol kemudian terus meningkat pada dekade 1990-an, yakni hampir mencapai 400 km secara keseluruhan. Jalan tol yang menghubungkan Jakarta Cikampek menjadi jalan tol terpanjang karena mencapai lebih dari 70 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!